Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan kuliah luar biasa Tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah Bertempat di kampus Salema Rifat Gersik Baleng Panggang Judul yang kita angkat kali ini adalah Wasilah adalah teknologi hubungan Yang mengaplikasikan gelombang Disini ada gambar peraga ya Ada dua orang berhubungan ya Pegang HP masing-masing Cuman gambarnya jelek ya asal-asalan Manusia ini secara alami fitro dibatasi dengan panca indera Betul ya Jika masih terjangkau panca indera Maka gak perlu teknologi Saya ngomong sama Mas Wanto Assalamualaikum Mas Wanto Bisa jawab Karena apa? Saya masih melihat Mas Wanto Ngomong saya masih didengar Mas Wanto Terlihat cium raba dengan dan rasakan Maka gak perlu pakai teknologi Karena secara alami fitrah manusia Kemampuan saya Bisa berhubungan dengan Mas Wanto secara langsung Dengan panca indera Tanpa teknologi Betul ya? Jarak 1 meter Taruhlah sampai 15 meter Nah Semisal Mas Wanto ini kan di Jakarta Saya kan di Gersik Nah kebetulan Mas Wanto disini Suatu saat Mas Wanto balik Jakarta Saya di Gersik Kira-kira bisa gak saya sama seperti tadi Assalamualaikum Mas Wanto Didengar gak sama Mas Wanto? Tidak didengar Karena apa? Gak terjangkau oleh hubungan panca indera Secara langsung Saya ngomong gak gak didengar Mas Wanto Telinga Mas Wanto pun gak dengar suara saya Betul ya? Maka Mau gak mau wajib memakai teknologi Nah teknologi itu contohnya ya Memakai Handphone Nah makanya gambar ini Satunya pegang handphone Satunya pegang handphone Tapi hati-hati ya Ketika saya bertelepon kepada Mas Wanto Saya gak menghubunginya Dengan suara saya sebetulnya Saya menghubungi lewat Nomor handphonenya Betul gak? Berarti saya gak menghubungi Mas Wantonya Tapi saya menghubungi Nomor handphonenya Betul gak? Harus jelilu ini Kalau saya menghubungi Mas Wanto Harus pakai manual Sampai dobol gak nyambung Betul gak? Maka saya hubungi Mas Wanto Lewat nomor handphonenya Kenapa? Handphone dan nomor itu Dibawa Mas Wanto Maka jika saya kontak nomornya Akan diangkat oleh Mas Wanto Dan setelah diterima Mas Wanto Maka hubunganku dengan Mas Wanto Nyambung Betul gak? Langsung gak? Langsung Nah sebetulnya Saya dan Mas Wanto Jarak sini Jakarta taruhlah 500 kilo Bukan suara saya yang kesana Betul gak? Bukan pula Kalau video call Bukan pula gambar saya kesana Bukan ya Tapi suara saya Dirubah menjadi Getaran Dan getaran itu merambat Atau disebut gelombang Lewat Saluran frekuensi yang sama Saya menghubungi sana Disupport dengan signal Sana menerimapun disupport dengan signal Ya Dan harus lewat aplikasi yang sama Saya menghubungi nomornya Mas Wanto Nomor handphone Jangan lewat Kalkulator Jangan lewat Radio Betul ya? Kalau saluran handphone Pakai handphone Ya Semisal saya video call dengan Mas Wanto Mas Wanto pun harus punya aplikasi Video juga Betul ya? Betul Nah Suara saya itu dirubah menjadi Gelombang ya Dan merambat lewat frekuensi yang sama Makanya frekuensi yang sama itu adalah Lewat Nomor handphone yang pasti ya Dan juga harus lewat Gelombang elektromagnetik ya Sebagai mana karakteristik handphone Maka Suara saya itu mengalir Tapi bukan suara saya yang mengalir Tapi gelombangnya Dan gelombang yang merambat lewat frekuensi yang sama Maka hubungan itu Langsung Berarti ini sistem penghantar ya Bukan pengantar Bukan perantara Tapi Penghantar Nah Gelombang suara saya sampai sana Dirubah menjadi suara lagi Makanya di tiap handphone ada speaker aktif Spekernya Betul gak? Spekernya itu sistemnya apa sih? Yaitu Modulasi Gelombang elektromagnetik Betul gak? Semua speaker pasti ada magnetnya Betul gak? Betul gak? Nah Gelombang saya tadi Nyampai sana Dirubah Atau diresonasi Di vibrasi menjadi Suara kembali Tetapi Semuanya itu karena lewat freksi dan gelombang yang sama Maka sifatnya Langsung Walaupun jarak 500 kilo Betul ya Halo Assalamualaikum Mas Wanto Nggak Bang Ada apa? Mas Wanto Tolong Kalau bisa kegersi ya Pasangkan lampu Oh nggak Bang Kapan itu? Minggu depan loh Langsung ya Padahal secara normal Nggak mungkin Saya teriak-teriak Bisa didengarkan sana Betul gak? Nggak mungkin juga Kalau saya naik angkot Naik bajet ke sana Langsung Saya bisa komunikasi Betul gak? Butuh sehari semalam Betul gak? Tetapi Hubunganku Dengan Mas Wanto Yang memakai teknologi Yang mengaplikasikan Gelombang Lewat frekuensi yang sama Maka dia pun Akan menerimanya Lah kenapa Saya tekan nomor itu Kenapa kok Nggak nyasar kepada Nomor yang lain Kenapa nggak Nyasar kepada Orang yang lain Karena lewat Saluran Nomor yang Telah pasti Ordinat gelombangnya Betul gak? Betul Jika saya salah Tekan angka saja Angka tujuh Saya tekan enam Ngasar kepada Orang Lain Inilah Gelombang Wasilah Inilah teknik Kita berhubungan Dengan Seseorang Atau sesuatu Di luar Jangkauan Panca Indramu Tapi tetap bisa Berhubungan Langsung Jelas ya Tadi dibatasi Panca Indra ya Sekarang kita Rubah Nah Ini dia ya Kalau ini saya Tadi ya Mengubungi Mas Wanto Saya dibatasi Panca Indra Di luar Panca Indra Saya harus memakai Teknologi Komunikasi Yang memanfaatkan Gelombang Dan frekuensi Yang sama Nah Saya Suara saya Diri menjadi Getaran merambat Lewat frekuensi Yang sama ya Yang saya hubungi Bukan Mas Wanto Tapi nomor Handphone Mas Wanto Jelas Maka jika Ditangkap Sama Mas Wanto Sistem HP Itu akan Otomatis ya Getaran Yang merambat Lewat frekuensi Tadi Akan Diresonasi Vibrasinya Menjadi suara Dan didengarkan Oleh Mas Wanto Secara Langsung Walaupun Jalan 500 kilo Tadi Dibatasi Panca Indra Nah Kalau sekarang Saya Di dunia Mengubungi Allah Di Malik Yaudin Yang ada 7 lapis Langit Dimensional Akhirat Ya Saya tanya ya Ini Akhirat ya Ini Akhirat Malik Yaudin Kalau di dunia Saya tanya Dengan Kemampuan Duniamu Bisa Sampai Ars Saya tanya Solatmu Zikirmu Puasamu Ibadahmu Doamu Dilakukan Di dunia Dengan Cara manualmu Bisa Sampai Ars Jangankan Ars Bisa Masuk Akhirat Sampai 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 Kalau berhubungan Dengan Mas Wanto Bisa Ketika Jarakmu Dan dia Tidak Tidak Dijangkauan Kemampuan Kemampuan Panca Indramu Enggak Mungkin Sama kan Jika Kau Dan Allah Ada Di dimensi Yang Berbeda Yang Kau Kemampuannya Hanya Di dunia Sedangkan Tuhanmu Ada Di Akhirat Tertinggi Bisa Kau Berhubungan Dengan Dia Secara Langsung Dengan Sholatmu Zikirmu Ibadahmu Doamu Taek Jelas Pasti taek Atau Bukan Pasti taek Ya Karena Ini Sudah Diluar Jangkauan Duniamu Jelas Maka Saya Terangkan Ya Diingat Dong Ulama Kiai Ustad Gus Bu Ya Habib Atau Murusit Jika Kau Tidak Tau Teknologi Wasilah Seluruh Ibadahmu Sesat Walaupun Dimalik 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 Amidin Baru Masuk Akhir Jika Mambut Tidak Apalagi Memlewati 7 Selangit Sampai Tuhan Tidak Mungkin Ya Pasti Makanya Tuhan Tidak Goblok Perintah Ibadah Bagi Yang Ber Iman Bukan Bagi Semua Orang Siapakah Orang Beriman Orang Yang Bayat Ilmu Ini Yang Bayat Guru Mursit Yang Ini Bukan Guru Mursit Yang Lain Tidak Jelas Paham Sekarang Ya Saya Terangkan Lagi Tadinya Kan Gak Bisa Kita Keluar Dari Kemampuan Fitrah Kemampuan Manual Pancadramu Bisa Menghubungi Si A Dengan Teknologi Gelombang Dan Frekuensi Lewat Channelnya Sama Dengan Ini Prinsipnya Sama Nah Tadi Di gambar Ini Yang Kau Bikin Siapa Handphone Apakah Kau Dilihat Ngomong Ngomong Sama Orang Ini Bukan Oh Kira Ini Tidak Kelihatan Tidak Dilihat Orang Kamu Ngomong Sama Handphone Betul Yang Kau Pegang Siapa Handphone Kalau Orang Tidak 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 Kamu Itu Orang Gila Tapi Tapi Karena Teknologi Sekarang Sudah Paham Maka Oh Itu Lagi Ngomong Sama Mas Wanto Yang Di Jakarta Nah Yang Dipegang Itu Siapa Adalah Alat Ya Mediator Ya Yang Bisa Menghubunganmu Dengan Dia Lewat Gelombangnya Nah Kau Dan Tuhan Lewat Mana Hubunganmu Dengan Gelombang Nur Wasilah Betul Buka Nah Alat Itu Siapa Pembawa Wasilah Itu Tempat Jelas Sekarang Yang Kau Pegang HP Yang Kau Kontak Adalah Nomor HP Disitu Ada Gelombang Nur Wasilah Yang Adanya Penghubung Antara Kau Di Dunia Dan Allah Yang Dia Ars Lewat Wasilah Yang Dibawa Utusannya Maka Kau Pegang Utusannya Kemudian Kau Kontak Nur Yang Dibawa Utusan Itu Itulah Wasilah Betul Nggak Dan Merabat Lewat Signal Ya Yaitu Menyamakan Gelombang Dan Frekuensi Yang Sama Yaitu Jika Allah Ada Di Akhirat Kau Harus Tembus Akhirat Jika Allah Maruhani Kau Harus Masuk Ke Dimensi Rohani Jangan Pakai Akal Dan Itu Berlaku Hanya Bagi Orang Yang Telah Dibaiat Jelas Sekarang Yang Kau Pegang Siapa Gurumu Jelas Kemudian Kau Kontak Siapa Nur Yang Dibali Gurumu Yaitu Wasilahnya Betul Nggak Kemudian Merabat Lewat Singen Yaitu Menyamakan Frekuensi Dan Gelombang Ini Wajah Tuh Wajah Lilah Di Fatah Ros Sama Wati Wat At Jadi Jelas ya Di dalam Quran Hanya berlaku Bagian Beriman Ternyata Bagian Mendapatkan Nur Dan Kemudian Itulah Wasilah Tapi Sarat Tuguhnya Jelas ya Gurunya Harus Waris Kalau Nggak Waris Bisa Nyambung Nggak Sama Seperti Kau Bertelepon Dengan Nomor Yang Salah Kira-kira Sampai Nggak Hp 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 Lepas Gelombang Sebetulnya Hp Menghubungi Hp Ini Tidak Langsung Tapi Lewat Pihak Ketiga Buffer Makanya Ada Istilah Up Link Down Link Betul Nggak Mas Wanto Ada Pihak Ketiga Kau Dan Allah Ada Pihak Ketiga Siapa Pihak Ketiga Guru Rasulullah Jelas Ada Penghubung Nah Bagaimana Kalau Orang Nggak Ketemu Guru Rasulullah Nggak Ada Hubungan Dengan Allah Tidak Dan Yang Kau Hubungi Bukan Orangnya Bukan Pula Hp Sebetulnya Tapi Nomornya Betul Nggak Nah Ini Dia Jadi Kalau Saya Gambarkan Berarti Manusia Semuanya Harus Bisa Merubah Ibadah Doa Zikir Dan Semua Peribadatan Kepada Ota Allah Harus Bisa Dirubah Menjadi Gelombang Berarti Tidak Bisa Memakai Cara Manual Betul Betul Nggak Kau Ternyata Allahuakbar Sampai Tuhan Mungkak Nggak Sampai Jelas Ya Karena Kau Di Dunia Alhamdulillah Akhirat Beda Frekuensi Kalau Kau Cari Gerombang Prambos FM Jangan Cari Di AM Betul Nggak Frekuensinya Beda Nggak Bakal Ketemu Nah ini dia Ini wajah tu wajihya Siapa wajihya? Wajah gurumu Kau menghadap wajah gurumu Seolah-olah kau sejud kepada gurumu Padahal Nah tadi ya ada teknologi tadi ya Dengan teknologi ini Kau merambat lewat gelombangnya Dan sampai akan Allah Ta'ala Karena antara Allah dan gurumu Ada wasilah Yang kata Allah sendiri Wasilah adalah tali penghantar Penghubung antara aku dan Kekasihku Kau sebut namaku Kekasihku bergetar Kau sebut namanya disana Aku pun bergetar Maka hubunganmu dengan Allah Bisa lewat Kekasihnya Lewat utusannya Kan begitu kata Nabi Jika kau belum bisa Beserta dengan Allah Beserta dengan Orang Yang telah Beserta Allah Jelas? Ati Allah Wa ati'ur Rasul Wa ulil amri Minkum Ta'atlah kepada Allah Ta'atlah kepada Rasul Dan ta'at kepada Orang yang dikuasai diantara kamu Yaitu gurumu Jelas ya? Saya tanya Ini praktek menyemah manusia bukan? Bukan 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 Sama seperti Kalau orang bodoh Mengira kita Goblok ya Kata-kata sendiri Ngomong sendiri Nangis sendiri Sama handphone Dilihat orang Kamu lo ngomong sama Bunda kotak Kayak orang gila Betul gak? Padahal ini teknologi Aku gak ngomong sama Disini sebetulnya Aku ngomong sama Anakku yang disana Demikian jika Kalau orang gak tau Teknologi wasilah Dianggapnya kita ini Sirek Betul gak? Kita dituduh Menyembah manusia Bukan Jelas? Yang kita sembah Adalah Allah Ta'ala Tapi lewat Metodologi dan sistemnya Tapi diilat orang Seolah-olah kita Menghadap kepada manusia Betul gak? Kan begitu Ini wajah itu wajah Bukan Gue hadapkan wajah Kepada Allah Bukan loh Kepada wajahnya Wajah sang pencipta Langit dan bumi Jadi bukan Allahnya Tapi wajahnya Nah saya tanya Kau yang aslinya roh ya Tapi wajahmu di dunia Seperti apa? Ya jasmanimu Betul gak? Kalau saya tanya Dimana rohnya Bu yatim Ya dibaliknya jasmaninya Bu yatim Kamu bilang? Kalau saya tanya Dimanakah Allah Di balik wajahnya Betul gak? Kalau menghadap wajahnya Tapi tahu teknologi Di balik wajah Diliat gelombang Maka ujungnya wajah adalah Allah Ta'ala sendiri Betul gak? Maka betul gak Kalimantan Nabi? Tidak akan kau Temui Allah di akhirat Sebelum temui Allah Di Dunia Allah di dunia adalah Guru Mursyid kita Jelas? Sini sirik bukan? Bukan Kafir bukan? Bukan Inilah Saya tanya Dan apabila Tidak memakai teknologi Wasilah Bisa gak berhubungan dengan Allah? Tidak bisa Kira-kira Jika gak memakai wasilah Bisa gak berhubungan langsung dengan Allah? Tidak bisa Maka Betul gak kalimat Almada 35? Carilah Jalan wasilah Untuk mendekatkan muka Dua Ta'ala Jika gak ketemu jalan wasilah Kau gak mungkin mendekatkan diri Dua Ta'ala Betul ya? Dan untuk mendekatkan diri Dua Ta'ala Harus lewat Jalan Wasilah Jika tidak lewat wasilah ini Gak ada hubungan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jika Jika